Setelah sekian lama baru ku menyadari Mengapa ku selalu menahan rasa sakitku Biarkan ku pergi karena aku tak sanggup lagi Mengingat semua kenangan dulu di saat engkau menyakitiku Mengapa semua terjadi di saat kau mulai menyadari Semua kesalahanmu padaku Tapi ku tak sanggup lagi Kenapa sempat terjadi di saat kau mulai menyadari Semua kesalahanmu padaku Tapi ku tak sanggup lagi Yanti diculik Aduh Bi, harta karun kita Bi Udah si Arisa ilang diculik orang sekarang Bu Yanti juga diculik orang Pada sinting semua orang ya Saya tidak akan berhenti sampai disini Bu Saya tetap akan menyelidiki Dan berusaha untuk menemukan Ibu Yanti Selamat siap Ibu maafin Anissa Bu Maafin Anissa Bu Demi Allah Bu Anissa gak berniat untuk nyakitin Ibu Bu Alhamdulillah Anissa akhirnya kamu pulang Jangan pernah tinggalin Ibu sayang Jangan pernah tinggalin Ibu sendirian Ya Bu Anissa Anissa Sebaiknya kamu jangan menolak tawarannya Sandi Belum tentukan kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi Ya sayangnya Anissa Iya Clara Pernikahan itu pasti terjadi kok Karena kami udah sangat setuju kamu jadi istrinya Desta Ya Tidak ada perikahan aku sama Clara Karena yang mengorbankan ginjalnya itu Clara Bukan kamu Itu kesalahan pak Apa maksud kamu? Sayalah pak Saya yang sudah menolak ginjal untuk Desta Bukan Bu Clara Kamu jangan bicara umum kosong ya Saya gak bohong pak Bapak bisa lihat sendiri buktinya Bapak bisa lihat Tidak perlu Saya gak percaya sama kamu Maaf pak Tapi ini demi kebenaran Ibu saya selalu mengajarkan Kita harus berani Bila apa yang kita lakukan itu memang benar Bapak sekarang harus lihat luka saya Tidak perlu Saya bilang tidak perlu Luka itu bisa kamu buat sendiri Dan itu belum tentu bekas jahitan operasi ginjal Kalau bapak masih gak percaya juga Ayo pak Saya akan buktikan sama bapak Kita ke rumah sakit sekarang pak Ayo Kalau kamu tetap ngotot mau buktiin bahwa Bapak yang mendonorkan ginjal itu adalah kamu Bukan Kelara Kamu itu betul-betul nekat ya Jelas-jelas bukan kamu yang mendonorkan ginjalnya buat Desta Pak Demi Allah pak Diam kamu Dasar pembohong Pak saya gak buka Saya tidak mau dengar kamu bicara lagi Kalau nanti ternyata kamu bohong Kamu harus jauhi Desta selamanya Ayo kita buktikan Perempuan ini begitu semangat mendapatkan cintanya Desta Sampai dia berani bohongi saya Suster Selamat siang pak Ada yang bisa saya bantu Saya mau minta informasi Tentang siapa pendonorkan ginjal buat anak saya yang bernama Desta Prawira Yang kemarin baru saja melakukan transplantasi ginjal dengan dokter Wahyu Sebentar ya pak Sebentar ya pak Bagaimana sus? Ada data-datanya? Ada pak Disini disebutkan untuk pendonorkan ginjal Desta Prawira adalah sodari Klara Widya Kirara Ya Allah Enggak sus Sus itu pasti kesalahan sus Saya yang mendonorkan ginjalnya sus Walaupun saya merahasiakannya Saya mohon sus Tolong periksa kembali sus Tolong periksa kembali sus Saya mohon Maaf mbak Semuanya disini sudah tertulis Bahwa untuk pendonorkan ginjal Desta Prawira adalah Klara Widya Kirana Terima kasih sus Semuanya sudah jelaskan Pak 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 saya mohon pak Pak tunggu dulu pak Kenapa kamu dekati saya lagi? Tolong dengerin dulu pak Itu salah pak Itu salah Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan ocehan kamu Saya tidak nyangka Di balik wajah polos kamu Ternyata kamu rela melakukan apa saja untuk mendapatkan laki-laki yang menjadi incaran kamu Mulai detik ini Jauhi Desta Keluar dari kehidupan dia Saya sudah menguap dan tidak mau melihat kamu lagi Pak tolong pak Tolong jangan pergi dulu pak Saya tidak bisa hidup tanpa Desta pak Buat apa lagi saya kasih kamu kesempatan? Berdiri kamu? Buat apa kamu seperti ini? Bikin malu dengan merendahkan diri kamu sendiri di tempat umum seperti ini Pak Saya tidak malu pak Saya tidak peduli apa kata orang Saya akan memperjuangkan apa yang saya cintai pak Saya akan buktikan ke bapak Bahwa saya tulus mencintai Desta Saya tidak peduli lagi sama kamu Saya tidak peduli lagi sama kamu Semua usaha kamu itu percuma Karena kamu tidak pantas lagi buat Desta Pak Tolong pak Lepasin tangan saya Pak itu pasti salah pak Catatan medis itu pasti salah pak Saya yang harusnya ada di situ pak Bukan buklara pak Lepaskan tangan saya Tidak Tidak Satu Saya tidak akan lepas pak Dua Saya tidak akan lepas Kamu sendiri yang ingin saya melakukan ini semua sama kamu ya Ingat itu Tiga Saya yang doloris juga pak Resta Saya tidak akan lebih cache Pertama ini Hal itu Harus gimana lagi ya Allah Saya buktikan ke semua orang Lalu saya ya Allah Sayang Denong ginjalnya Tidaknya. Desta. Desta, aku lakuin ini buat kamu, Desta. 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 Dengarin aku, Desta. Mbak, mbak bangun, mbak. Desta, dengerin apa? Kenapa, mbak? Mbak bangun, mbak. Mbak, mbak bangun, mbak. Desta. Susten dong, Susten. Susten dong. Desta. Papa sebenarnya malas membicarakan masalah ini berulang-ulang. Tapi ini demi kebaikan kamu. Tinggalkan Anissa. Selain dia bukan perempuan yang baik, dia juga seorang pembohong. Dia rela melakukan apa saja demi mendapatkan kamu. Pak, aku itu kenal sama Anissa. Jadi aku tahu siapa dia. Papa mengalaminya sendiri, Desta. Anissa tidak seluguh yang kamu lihat. Dia mengaku kalau dialah yang menyumbangkan ginjalnya buat kamu. Apa? Iya, Desta. Tadinya Papa juga gak percaya. Tapi akhirnya Papa buktikan sendiri ke rumah sakit. Dan dugaan Papa gak salah. Anissa itu cuma mengaku-aku. Data medis jelas menunjukkan, pendonor ginjal kamu adalah Clara Widya Kirana. Gak mungkin, Pak. Apanya lagi yang gak mungkin? Papa sudah buktikan sendiri, Desta. Anissa itu cuma mengaku-aku. Pak, Anissa itu gak mungkin mengaku-aku kalau memang keadaannya gak seperti itu. Pasti ada sesuatu yang selama ini aku gak tahu, Pak. Makanya Anissa ingin membuktikan kebenaran. Iya kan, Pak? Sekarang aku ingin ketemu sama Anissa. Jangan, Desta. Jangan. Pak, minggu. Jangan. Jangan. Desta. Maaf. Maaf. Papa gak sengaja. Ini semua gara-gara perempuan itu. Perempuan itu benar-benar membawa pengaruh buruk buat kamu. Desta, mulai detik ini jauhi perempuan itu. Gak bisa, Pak. Aku sangat sayang sama Anissa. Aku gak mungkin ninggalin dia. Sekarang aku ingin ketemu sama Anissa. Desta, jangan, Pak. Desta, jangan. Pak. Tolong buka pintunya, Pak. Aku pengen ketemu sama Anissa, Pak. Pak. Pak, Desta, mohon, Pak. Tolong buka pintunya. Pak. Aku harus cek jalan keluar buat ketemu sama Anissa. Anissa pasti bisa bantu aku. Pak. Pak. Diangkat gak nih? Soalnya pasiennya kan belum sadar. Dari keluarganya ya? Gak tau. Namanya sih, Desta. Loh, itu kan nama yang sering dipanggil sama pasien ini. Ingat gak, waktu pertama kali pasien ini masuk ke sini, dia selalu menganggil-anggil nama itu. Anissa kamu kemana? Kenapa kamu gak angkat telepon aku? Halo. Halo, selamat siang. Benar saya bicara dengan ibu kandung Anissa? Iya, saya ibu kandungnya Anissa. Ada apa ya? Kami dari pihak rumah sakit cahaya, saat ini Anissa sedang berada di ruang UGD, dan sangat membutuhkan kehadiran ibunya. Astagfirullahalazim. Jadi anak saya sekarang ada di UGD? Iya, iya. Saya akan segera ke sana sekarang. Terima kasih, suster. Terima kasih. Oke, baik, ibu. Terima kasih. Ya Allah, Anissa. Anissa. Pak! Tolong buka pintunya, Pak! Pak! Aku bayar ketemu sama Anissa, Pak! Ketoran, Desta. Iya, Ma. Papa ngelakuin apa sama Desta? Papa ngurung dia di kamar. Papa gak punya pilihan lain, Ma. Pak, Desta itu bukan anak kecil lagi. Dia gak bisa dikurung di kamar. Desta nekat mau pergi menemui Anissa, Ma. Anissa itu pembohong. Dia itu licik. Dan Papa yakin, Sekali dia bohong, Pasti dia akan mengulanginya lagi. Maksud Papa apa sih? Anissa itu mengaku, Kalau dia yang mendonorkan ginjalnya buat Desta, Pak. Jelas itu salah. Kelara orangnya. Papa makin gak suka, Kalau Desta makin nekat menemui Anissa. Nah, Bagus deh. Aku gak perlu capek-capek bikin pramana benci sama Anissa. Karena sekarang, Pramana sudah benci banget sama Anissa. Ya Allah, Anissa. Ya Bu. Anissa. Anissa. Kamu kenapa lagi, sayang? Ibu gak sanggup melihat kamu mendapat masalah terus. Apa ini ada hubungannya sama Desta? Iya, Bu. Tapi Ibu gak usah khawatir ya. Gimana Ibu gak khawatir sayang? Semenjak kamu ketemu dengan Desta hidup kamu tuh gak pernah tenang. Tapi kenapa sih Anissa? Kenapa kamu gak mau mendengar nasihat Ibu untuk menjauhi Desta? Ibu cuma mau kamu bahagia, Nah. Bu. Kebahagiaan Anissa itu bersama Desta, Bu. Tapi kenapa Ibu gak pernah ngasih restu? Bukan masalah restu, Anissa. Tapi kamu harus sadar, Nah. Keluarga kita dengan keluarga Desta itu jauh berbeda, Nah. Bagaikan bumi dengan langit yang gak akan pernah bisa bersatu. Anissa. Kenapa kamu gak mau membuka hati kamu untuk Sandi, Nah. Sandi itu pria yang baik. Sandi mau melakukan apapun untuk kamu, Anissa. Dan dia tidak pernah berhenti mengejar kamu, Nah. Jadi Ibu minta, Anissa. Tolong lupakan Desta. Karena Ibu gak mau membuat kamu semakin terus dihina oleh keluarganya. Seandainya aja Anissa bisa ketemu ayah, Bu. Pasti ayah akan selalu membela Anissa. Ya Allah. Kasian sekali Anissa. Gara-gara cintanya pada Desta, Dia harus seperti ini. Anissa, Mana telepon kamu, Sayang? Ada di wajibu. Ibu mau ngapain? Ibu mau telfon Desta, Sayang. Ibu, Anissa mohon sama Ibu. Tolong biar Anissa sendiri yang nyelesaikan masalah ini, Bu. Ibu gak usah ikut mikirin ya. Anissa mohon sama Ibu. Kamu tenang aja, Sayang. Tenang ya. Ibu harus bicara sama Desta. Halah. Halo, Desta. Iya, Bu Yanti. Ada masalah apa ya? Maaf, Kalau Ibu boleh tahu, Desta ada di mana sekarang? Aku lagi ada di rumah. Ada hal yang penting harus Ibu bicarakan langsung sama Desta. Kalau gitu, Ibu ke rumah Desta sekarang ya. Iya, Bu Yanti. Iya, terima kasih. Bu. Bu, jangan, Bu. Anissa mohon jangan, Ibu. Anissa. Kamu tenang aja ya, Sayang, ya. Maaf, Ibu harus pergi. Ibu, Ibu pergi sebentar. Bu, Anissa mohon jangan, Bu. Sebentar, Anissa. Bu, jangan, Bu. Anissa. Ibu harus pergi, Nah. Lo, Pa? Papa gak ke kantor hari ini? Enggak, Ma. Ya sebenarnya pekerjaan kantor itu udah bisa ditinggal-tinggal, Ma. Dan Chandra juga bisa menyelesaikan semua pekerjaan Papa. Ya, bagus sih, Pa. Kalau menurut Mama memang Papa harus meluangkan banyak waktu di rumah. Lagi pula kan sebentar lagi, Desta sama Clara mau wedding. Pasti akan makan waktu yang banyak untuk kita buat persiapannya, kan? Ya, udah saatnya juga, Pa. Papa memberikan sedikit kekuasaan ke Chandra... Supaya dia bisa mengerjakan semua pekerjaan Papa. Iya, Ma. Papa juga memikirkan hal itu. Permisi, Pak. Bu, di depan ada ibu-ibu yang mau ketemu sama Mas Desta. Siapa? Anissa, ya? Oh, bukan, Bu. Bukan. Kali ini yang datang ibu-ibu. Bahaya kalau dia yang datang. Biar saya temuin. Apa? Mama aja yang temuin. Papa di sini aja. Sampai jumpa. Biar kanku pergi Karena aku tak senggup lagi Sepertinya, sepertinya saya, saya pernah mengenal wajah ibu. Dan wajah ibu ini Nggak asing untuk saya. Iya, kamu pasti pernah ketemu saya. Kamu pernah mengembalikan dompet ke sini. Lupa. Maaf. Jadi ibu ini ibunya Desta? Iya. Saya ibunya Desta. Begini, Bu. Saya sudah cukup memperingati anak saya, Anissa, untuk tidak bertemu lagi dengan Desta. Saya sadar kalau Anissa tidak pantas untuk Desta. Tapi saya mohon, saya mohon agar Desta juga berhenti mencari Anissa. Karena anak saya sudah cukup menderita dan cukup terhina. Saya tidak mau lagi. Anak saya semakin bertambah, menderita dan terhina karena Desta selalu bertemu dengan dia. Muna? Muna? Iya, Pak. Siapa ibu-ibu tadi yang mau ketemu sama Desta? Kamu tanya namanya. Waduh, Pak. Kalau itu, Muna belum nanya. Nanti aja ya, Muna bakalan nanya. Alamatnya tinggal di mana, hobinya apa, cita-citanya apa. Muna. Nggak lucu itu. Ibu masih sama tamu itu? Iya, Pak. Masih ngobrol sama ibu. Dan saya juga akan sekuat tenaga meminta anak saya untuk tidak lagi menemui Desta. Kamu tenang aja. Desta nggak akan lagi ketemu sama Anissa. Karena dia sudah mau menikah. Baik, ibu. Terima kasih. Pak! Tolong buka pintunya, Pak! Diam kamu, Desta! Ini masalah sedikit. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Pak! Justru Papa yang jangan memperlakukan aku seperti anak kecil. Papa, tolong introspeksi diri, Pak. Diam kamu. Kamu jangan ngajarin Papa. Papa melakukan ini karena kamu itu semakin liar setiap bertemu dengan perempuan itu. Terserah, Papa pengen ngomong apa. Yang jelas, tolong, Pak. Biarin aku keluar karena aku pengen ketemu sama orang. Biarin aku ketemu sama ibu-ibunya Anissa, Pak. Pak! Jangan-jangan yang di depan itu, ibunya Anissa. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tadi tamunya? Baru aja pergi, Pak. Mama tahu kalau tamunya itu adalah ibunya Anissa? Ya, ya tahu, Pak. Mama selalu ngobrol sama dia. Dia minta Desta untuk gak nemuin Anissa lagi. Sayang sekali, Ma. Papa gak sempat ketemu sama dia. Padahal Papa pengen sekali bicara sama dia supaya dia memaksa Anissa menjauhi Desta, Ma. Udah, Pak. Mama udah ngomong kayak gitu. Papa tenang aja, ya. Untung aja Papa gak ketemu sama Anissa. Kalau sampai mereka ketemu di sini, bisa hancur semuanya. Papa masuk dulu, ya, Ma. Eh, Ibu, masih di sini. Mau kemana kamu udah rapi? Ya, mau jalan-jalan dong, Bu. Kok jalan-jalan sih kamu? Muna, kamu gak liat tuh rumput? Udah panjang kayak gitu. Harusnya kamu tuh motongin rumput sebelum ada tukang kebun. Ngapain malah jalan-jalan? Kok pikir saya yang mau motongin rumput? Wah, pasti Ibu lupa, nih. Kalau hari ini kan, Muna seharusnya libur. Yaudah, sana jalan. Nanti kalau di jalan ketemu tukang kebun, kau bawa ke sini, ya. Oke, deh, Bu. Nanti Muna bantuin cari tukang kebun, ya. Udah jam 2 siang. Tapi kenapa Bu Yanti belum dateng, ya? Wah. Is that? Halo? Halo, Anissa. Ibu kamu kenapa belum dateng ke rumah aku, ya? Dia tadi telepon aku bilang kalau dia pengen dateng ke rumah aku. Tapi sampai sekarang dia belum dateng juga. Aku gak tahu, Dista. Aku lagi di rumah sakit cahaya. Tadi abis ketemu pak-pakamu, aku pingsan. Kamu pingsan? Yaudah, aku ke rumah sakit sekarang, ya. Tapi aku udah mau... Halo? Halo? Dista? Aku harus keluar dari kamar ini. Tapi gimana caranya? Dista? 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 Tieta! Tieta! Biarkan ku pergi, karena aku tak sanggup lagi Anissa! Besta! Anissa, maafin aku. Gak seharus aku ninggalin kamu sendiri dan ngebuat kamu menderita. Maafin aku ya. Anissa, kamu jujur sama aku. Apa yang udah papa aku lakuin ke kamu? Dan kenapa juga papa bilang ke aku kalau kamu ngaku-ngaku udah ngedonorin ginjal kamu ke aku? Apa itu benar? Tieta! 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 Ada apa Anissa? Aku mau nunjukin sesuatu ke kamu Anissa, jadi kamu yang udah ngadonur ginjal kamu ke aku Anissa, kenapa kamu gak bilang sama aku dari dulu? Karena... Karena aku ngakuinnya ikhlas Anissa, sudah lalu Tapi gak kayak gini Anissa secaranya Seharusnya kamu bilang sama kamu, kamu gak bisa bohong sama aku Anissa Kamu yang udah nyelamatin hidup aku, bukan Clara Mulai sekarang aku janji sama kamu Aku akan memperjuangkan cinta kita Apapun itu Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu Mbak Siapa ya? So kenal deh Loh, saya yang dulu jadi badut yang minta foto Oh iya, inget-inget Ya ampun, lucu juga kalo gak lagi make up Terus sekarang kenapa lagi gak kerja? Jadi badut gajinya kecil Mbak Gitu-gitu aja gimana mau kaya Jadi sekarang sih lagi mencoba mencari tantangan baru gitu ya Sambil cari-cari kerjaan Jadi sekarang lagi gak ada kegiatan gitu Oh, jadi kamu sekarang lagi gak ada kerjaan? Iya Pas banget, ada loongan kerja buat kamu Kerja di departemen perkebunan Bisa langsung interview Kalo kamu mau, nih kartu namanya Mau, mau, say mau Mau banget ini sih Waduh Yaudah kalo gitu ditunggu ya Bye Say Waduh Muna Maisaro Seksi Heat Serkan Wah, ini pasti jabatan tinggi nih Eh, sayang bilang Tunggu-tunggu, ntar dulu Tadi temen aku telpon Dia katanya lagi butuh orang Untuk kerja di bidang perkebunan Nah, kayaknya cocok banget nih sama aku nih Lagipula kamu tau kan Indonesia itu kaya kan kebun-kebunnya Jadi kemungkinan kantor ini bagus Gajinya gede Ya ampun, Alhamdulillah Akhirnya pacarku ini lagi bakal banyak duitnya Kita pula buru-buru aku mau diinterview Ayo Let's go Anissa, sekarang kan udah sore Kenapa sih kamu gak izin aja? Apalagi tadi siang kamu habis pingsan Gak apa-apa deh, Star Aku gak enak sama pegawai-pegawai lain Kan, sekali-sekali aku lembur Gak ada masalah, kan? Iya Tapi ingat Setelah kamu beres kerja, kamu telpon aku Jam berapapun, aku pasti bakal jemput kamu, ya? Sekarang aku antar sampe dalem Kayak anak kecil aja Hehehe Nis Kamu kok baru dateng? Dia pasti gara-gara lu kan? Eh Des, denger ya? Anissa itu lagi kerja Kalo dia dateng jam segini, dia mau pulang jam rapah Pakai otak dong Sandi, ini bukan... Lu kalo gak tau apa-apa lu diem aja ya Anissa masuk suaranya bukan gara-gara gua Tapi karena dia ada masalah Hah? Banyak alasan lu Eh Desa, 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 Desa Udah dong Cinta emosi kayak gitu Bener, lu tuh gak usah berharap banyak sama Anissa Karena gua gak bakal pernah jauh dari dia Walaupun semenit Kemanapun Anissa pergi Gua akan selalu sama dia Lu Halo Pak Edi Ada yang bisa saya bantu, Pak? Yaudah kalo gitu kita bicara di kantor aja, Pak Desa Kamu lain kali harus lebih sabar Orang Kaesandi tuh gak usah geladenin Ya? Iya, maafin apa ya? Yaudah, aku ke dalam dulu ya Kamu hati-hati ya Kamu yang mau bekerja di bagian perkebunan? Iya, Bu Saya denger perusahaan perkebunan ibu sedang membutuhkan tenaga Dan saya rasa saya cocok Saya adalah orang yang tepat bekerja di perusahaan perkebunan ibu Ya kalo kamu serius mau bekerja di bagian perkebunan saya Ya, ini dasi sama bajunya kamu buka aja Maksudnya, saya buka baju Dasi saya, saya buka Maaf, Bu Saya cowok baik-baiknya Maksud saya Kalo kamu memang mau bekerja di bagian perkebunan saya Yang mana tepatnya sebagai tukang kebun saya Kamu gak perlu pake baju sama dasi kayak gitu Desta Tuh main kamu ke ruangan aku Dasar pembohong, Bang Kenapa kamu ngaku-ngaku kalo kamu yang ngedonorin ginjal kamu, kamu? Dan aku tahu Yang ngedonorin ginjalnya kamu itu Anissa, kan? Iya Kenapa kamu ngebohongin semua orang, kan? Jawab pertanyaan aku Desta, aku Udah lah, kamu itu gak usah ngelak lagi Karena aku udah tahu semuanya Dan aku pengen Kita sudahi rencana perikahan kita Karena kamu itu gak lebih dari pembohongan Kau penjahat, Barah Desta Tolong aku lihat ini Tengah 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 Bukti apa lagi yang harus aku kasih lihat Kamu percaya kalo aku emang beneran donorin ginjal aku untuk kamu Aku masih gak percaya Itu bohongan, kan? Di balik perban itu gak ada bekas operasi Tengah 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 Saya akan buktikan kalau saya... Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mau apa lagi kamu? Sorry, sorry. Iya, iya, iya. Lupa ini. Sekali hanya gila apa ini. Gue udah kaget lagi. Pak. Anissa itu gak mungkin mengaku-ngaku kalau emang kanya. Kalau emang kenyataannya gak sih? Pak, buka pintunya, Pak! Pak! Pak, buka pintunya. Pak, anissa itu gak mungkin mengaku-ngaku kalau emang kenyataannya itu gak seperti itu. Pak! And action! Gimana ngomongnya? Iya, dong, itu Pak Pak masuk. And action! Kalau begitu, Pak Pak masuk aja ya? Eh kok gitu sih? Iya, Pak Pak masuk aja. Pak, masuk dulu! Pak, masuk dulu! Biarkan ku pergi Karena aku tak sanggup lagi Mengingat semua kenangan dulu Di saat engkau menyakitiku Di saat engkau menyakitiku